Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan mahasiswa untuk berperan dalam upaya mitigasi bencana yang seringkali datang tak terduga. Sebanyak 160 mahasiswa dari Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Muhammadiyah Banjarmasin mengikuti pelatihan gawat darurat kebencanaan yang dilaksanakan selama 2 hari Rabu, Kamis, 31 Januari, dan 1 Februari. Selain teori, peserta pelatihan juga mendapatkan materi praktek melalui simulasi penanganan bencana yang dimulai dari penyelamatan korban bencana, membuat dapur umum, hingga menghitung kebutuhan para pengungsi. Mereka ini insya Allah semester-semester akhir. Semester akhir ini mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing. Dan ini menjadi des kekuatan, des relawan kita di kabupaten kota. Jadi kalau kita memanggil mereka, mereka sudah pernah tahu. Pernah tahu tidak sama nol sekali dalam kebencanaan. Insya Allah begitu. Setelah mendapat pelatihan, karena saya pribadi sendiri belum bisa berenang, jadi dari pemaparan materi tadi sudah mulai bisa berpikir bagaimana cara berenang yang benar. Mungkin nanti setelah dari sini saya bisa berlatih supaya bisa berenang. Terus selain itu juga tadi ada cara pemasangan tenda segala macam pada saat kondisi bencana. Terus mengenai ini pengangkatan korban memakai tandu dengan berbagai macam. Ternyata itu tidak hanya satu tandu yang selama ini kita tahu, ternyata ada berbagai macam tandu yang digunakan untuk mengangkat korban. Pelatihan mitigasi bencana ini merupakan pelaksanaan kurikulum kebencanaan dan mandatori dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Setiap jenjang pendidikan akan mendapatkan materi pelatihan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahaman peserta di masing-masing tingkatan pendidikan. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Latif Tohir, Kantor Berita Antara, mewartakan.